subjek ya saya enggak mengatakan itu satu tadi saya dengar itu mengatakan gagal kok bikin mendic bud gagal kamu tadi menurut dulu dengar dulu dengan kata Tuhan kacau kamu tuh Tuhan bukan orang kamu bilang tadi itu kepada Tuhan banyak saksinya kiamat itu enggak rendah hati kiamat itu tadi kamu kata gini aja deh kiamat tadi kamu katakan Yesus bukan Bapak kenapa kamu bisa bilang begitu kiamat jangan lari-lari dulu ya tadi saya mengatakan ini kamu permalukan dirimu dulu kiamat udahlah kami menganggung sama Islam masih bisa dibodohi tapi kalau bisa terang jauh levelnya yang satu-satunya 11 sampai mau hatu hak siapa udah pokoknya kalau itu udah kebenda itu menunjukkan hari disitu hanya saya sepatu harus membawa atau his kata-kata ganti benda ya sedangkan tadi hostnya mengatakan it itu adalah kata ganti Oh hari dia mengatakan itu itu kata-kata itu kata-kata ganti hari coba tunjukkan saya mana besok kata-kata ganti hari coba kamu tanya dulu deh sama guru bahasa Inggris atau les belajar bahasa Inggris lagi ya kau belajar dulu mana keterangan kebiasaan bilang kami nggak sekolah banyak kaunya aku tinggal di Boston aku lebih ngerti dari kamu termedit dulu lah daya jadi jadi sekarang sekarang fokus ya nih kalau kalian udah mentok disitu memang orang udah mengakui salah ya sekarang disini pernah bersini kenapa kenapa anda katakan ayat 57 nya ini panggung-panggung itu masa kamu yang ngerti bahasa Inggris ngajarin orang yang ngerti bahasa Inggris kiamat kamu kira kamu kira kami apa sekonyol dirimu disitu yang dibahas itu kamu ini dia melihat hari hariku jadi awet itu menuju kepada hari yang dimaksud dari mahasiswa itu 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 pada hari yang dimaksud aku dengar ya saya dari tadi enggak ngomong kalau itu Tuhan saya enggak ada jika mau saksi disini ada yang ngomong kiamat coba dan ngomong itu merujuk kepada nilai lagi lah saya jangan naikkan lagi desain jangan naikkan lagi desain dia juga ada kerendahan hati saya enggak bakalan maju diskusi kita enggak jadi dia kata orangnya jujur percuma nggak bisa enggak bisa mencari kebenaran kalau nggak jujur ya masih ngerti aja tadi orang udah dengar dia itu mengatakan hal itu merujuk kepada Tuhan itu dimana-mana merujuk kepada kata benda kata benda kata benda ya dalam hal itu di ya begini Pak pokok permasalahannya tadi Pak simsain mengatakan tolong saya menjelaskan lagi Bang Sain saya ini bukan wanas bukan tritunggal ya tapi ya saya jadi jadi tadi sih jadi tadi Siki amat empat-empat Siki amat bilang kalau-kalau si Abraham itu sudah melihat Tuhan kan gitu nah saya dibacakan Siki amat lah tadi ayat Yohanes tadi nah ia 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 akan melihat hariku nah saya bilang disitu melihat hari bukan melihat Tuhan saya bilang ya dia akan mau katakan hariku itu kunya itu itu adalah it itu kan it itulah iya iya nggak mau jujur ngeyel dia jadi jadi dibilang Siki amat it itu katanya Tuhan Iya kan saya juga dengar tadi walaupun saya baru masuk jadi merujuk it itu kukunya itu punya Tuhan nah dari mana pernah ada kaedah bahasa Inggris itu merujuk kepada manusia atau kepada Tuhan ya Tuhan selalu ya atau his gitu malah malah katanya malah katanya kami enggak enggak ngerti bahasa Inggris nah lalu naik-naik tadi Pak An kan Pak An udah udah ibaratnya udah tinggal di luar negeri orang tinggalnya di Boston Iya kan di Amerika sana lebih paham bahasa Inggris bangsa di salah-salah Inggris nama kiamat lain kali Bang An kalau kiamat datang kiamat kau kalau ngomong-ngomong Basir kau tunjukan lu berapa nilai basing di rapor dulu berapa deh basing di rapormu berapa inggris di abang tinggal tengah kalau debat sama orang muslim sih bisa mungkin dia bodohi begitu kalau sama yang kristal iya kamu enggak bisa masa dia bilang Yesus bukan Bapak udah sesat itu si kiamat Yesus bukan Bapak katanya iya satu ya betul-betul ini ini si anugerah nih sastra Inggris ini Coba dulu anugerah Jepang jelaskan dulu tadi itu pendidikan besar Bang gini Bang salam sejahtera bagi kita semua jadi saya narasi bentar dua menit ya saya memang salut buat kiamat itu memberitakan di dalam hal ke Islam itu cocok namun dia masuk ke Kristen itu masih ada kekurangannya dia terjebak di dalam hal kelima kata Allah jadi pemahaman saya mengenai kiamat ini apalagi yang di bawah-bawah langsung menuding kita itu onenes Scorpion dan sebagainya itu udah main fitnah jadi kalau belum tahu kita ini bagaimana pengajaran Yesus ajarkan murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu jangan langsung kita dituding onenes dan sebagainya itu dulu yang buat di bawah namun yang mau saya bilang yang Pak kiamat kok eh berfirman katakan dia berfirman berarti dia mau menyatakan dalam diri apapun dia mampu itu cukup berfirman jangan dibilang lagi membentuklah dilahirkanlah tubuhnya ini segala macam cukup dia berfirman dia menyatakan diri sebagai manusia kalau kita pakai membentuk segala itu nanti jadi polemik nanti ditanya lagi macam-macam enggak apaan enggak apaan enggak apaan kalau itu jadi ngacau nanti begini perhatikannya di dalam perdiskusian yang diincer orang itu bukan kebenaran kamu hati-hati orang mendengarkan kamu bukan mencari mau pembendanan kamu tapi melihat kesalahan dalam perkataan kamu sedikit saja kepleset itu dikejar orang hati-hati itu yang bisa masukin kamu ke jurang dan ketika argumen kamu dikejar orang dikamu udah naik ke kerana perdiskusan harus bertanggung jawab atas premis kamu itu enggak bisa kamu potong dan pokoknya harus gini semuanya sebagai data itu diskusi akademis Iya kan tadi saya sudah jawab lewat firman lewat firman makanya saya berhati-hati begitu terus mengatakan itu dibentuk atau tidak saya enggak mau berpolemik disitu karena kalau dengan saya katakan membentuk jadi tubuh itu akan jadi panjang polemiknya berbulan bulan bahkan bertahun-tahun enggak habis-habis cukup berfirman jadilah terang Oh cukup itu firman Tuhan katakan nih yang tertulis seperti itu jangan kita tambah-tambahkan lagi Oke manusia minyaknya nanti bentar-bentang gua bentar aku aku ngomong bentar dikit nanti kamu ngomong terus Anda naik ke sini aja udah berpolemik nih kalian kalian semua ini sudah berpolemik apanya enggak berpolemik Hai jadi ngomong itu juga mikir gitu ini saya menjawabnya enggak ya saya menjawabnya dengan sesuai dengan teks Alkitab Alkitab mengatakan alam mengatakan segala sesuatu dengan firman ya polemik juga kan kan tapi Alkitab tidak menjelaskan ala itu dibentuk nggak dengan tubuh manusia dengan tubuh-tubuh serestal segala macam itu enggak ada itu penjelasan kita jadi saya mau berbalik kepada teks Alkitab dan konteks Alkitab enggak perlu lagi penjelasan bahasa manusia karena Alkitab harus dijelaskan dengan simpel begitu kalau enggak kita akan terjebak makanya perdebatan tritunggal warna segala nggak habis-habis karena terlalu banyak penjelasan-penjelasan di luar teks Alkitab yang tertulis di Alkitab itu yang jadi menurut jadi menurut kamu memahami Alkitab itu semudah itu mudah lalu kenapa ada orang sekolah teologi sampai kefatikan teologi sampai S2 S3 kalau semudah itu kita memaknai ayat-ayat dalam Alkitab ya karena mengkonsumsi dengan pikirannya manusia dengan penjelasan manusia perlu penjelasan lagi padahal di Alkitab itu tertulis itu saja sudah cukup ini gini Indomie maksudnya si An itu kalau dia ngomong itulah Alkitab gitu kalau yang lain-lain itu semua polemik dan mendapatkan ngomong dia yang ngomong itu sama dengan Alkitab karena kita ngajar seperti yang dia ngomong yang orang lain bukan gitu loh ya enggak kan maksudnya gini loh enggak ada kata-kata itu dibentuk segala macam di Alkitab enggak ada itu itu ciptaan kita itu penjelasan kita nah jadi kita harus berbalik kepada sesuai teks Alkitab apa yang Alkitab katakan ya itu aja yang cukup kita jelaskan enggak perlu lagi dicari-cari lagi oh ini tubuhnya tubuhnya seperti apa ya ini ada darahnya enggak itu nanti akan enggak habis-habis begitu karena itu penjelasan kita semuanya jadi jangan ngomong jadi Alkitab kalau ngomong ada darah segala itu jangan ngomong yang penting harus di kejadian yang Aan ngomong itu doang selesai sampai di Aan ngomong kalau kalian ngikutin semua jadi pausnya kalian semua harus jadi pengikutnya kalian semua harus berhenti Aan doang yang pakai Alkitab gitu bukan karena penjelasan Yahudi Mesianik itu enggak seperti kayak kalian itu orang-orang Yahudi yang terima Yesus Kristus sebagai Tuan Juru Selamat pribadi nggak ada yang merasa pendapat kamu itu agak gini-gini trust-trust berarti kalau ayat berbunyi Firman menjadi daging berarti daging doang gitu gitu nggak perlu nggak perlu pemahaman lain Firman menjadi daging bukan gimana tuh perlu jadi misalnya teksnya Firman telah maka berarti Firman menjadi daging aja tol ya daging rendang daging apor gitu jangan so tahu lah Aan Jans jadi Firman menjadi daging seolah-olah kamu itu yang kebenarannya gitu loh jangan so akhirnya disitu daging manusia jelas karena Yesus datang 33 tahun menjadi manusia begitu simpel jawabnya nggak perlu pusing-pusing nah daging manusia itu ciptaan bukan? nggak ada dikatakan daging manusia itu ciptaan di dalam Firman Tuhan yang ada manusia itu pertama kali dibentuk kalau bukan ciptaan pencipta bukan? di luar dua kategori gitu ada kategori apa lagi? ya manusia bukan pencipta lah gimana sih pencipta? yaudah kalau bukan pencipta ciptaan bukan? ya dalam konteks itu ciptaan yaudah aduh kamu tuh pemikirannya mas Karan maksudnya yaudah itu apa nggak ngerti saya maksudnya yaudah itu apa nggak ngerti saya ngomong begitu maksudnya yaudah itu apa nggak ngerti saya ciptaan dan pencipta ya memang jelas-jelas manusia ciptaan yaudah orang kalau membahas kamu jangan mengkritisi orang sedang membahas seolah-olah kamu menyuruh orang beres padahal kamu sendiri nggak paham orang lagi sedang berbicara apa trust tadi saya mau nanya sama si Billy terus karena Billy lagi tadi di apa di mungkin lagi off terus saya bilang si host kan nanya yaudah uji saya aja dulu makanya kalian nanya terus kan tadi saya sebenarnya konteksnya saya mau nanya Billy saya nggak nanya kamu saya cuma berbahasan dengan si Samuel dan si Marmar kamu yang ikut-ikutan gimana trust nggak nanya tadi kamu nanya saya yaudah bang trust yaudah kalau gitu dia kalau sudah nggak mau yaudah ya saya tanya dulu deh sama Billy aja udah kalau misalnya ini tadi kan saya tanya Bill pemahaman saya ala itu adalah roh ya Yohanes 424 kalau roh itu kan tidak terbatas dalam bilangan ya numerik 1,2,3,5 tak terbatas artinya ya ala kita yang roh itu maha kuasa tidak terbatas nah dalam prainkarnasi artinya di dalam perjanjian lama yang dikenal oleh Israel juga bangsa Israel itu bahwa Yehova itu ya kan pengenalan bapak anak roh kudus istilah-istilah itu lebih walaupun ada ya mungkin orang sangkut pautkan di perjanjian lama tetapi di dalam perjanjian baru itu lebih dipertegas oleh Yesus Kristus itu sendiri makanya sekarang kan orang-orang mencari siapa sih itu bapak siapa itu anak siapa itu roh kudus makanya keluarlah konsep-konsep itu dari hasil analisa Alkitab itu perkataan Yesus ya dan firman Tuhan kejadian sampai wayu tapi saya simpel bapak anak dan roh kudus itu ya itu dia Yehova itu sendiri yang roh itu begitu ya tetapi waktu Yesus 33 tahun dia benar-benar harus manusia 100% nah gimana Billy kira-kira benar gak pandangan saya kamu kalau nanya Yesus sama keras aja jangan ke saya saya nanya kamu Yudaisme gimana coba pandangan kamu yang Yudaisme dia gak aduh ini kalau kamu nanya nih ya bang An kalau mau nanya sama Bang Billy Billy di Yesayal 45 ayat 5 itu bunyi apa terjemahan sama originalnya sama enggak terus itu maksud roh disitu merayang-layang apa itu pertanyaan ya benar Billy saya setuju saya kasih mawar Billy orang dia bukan Kristen kok nanya konsep tritunggal ma konsep Yesus lagi enggak saya gak nanya ini saya anggap bapak anak ini kalau dalam pandangan itu sebagai roh itu udah cukup udah cukup kamu gak tau yang ini gak peduli gitu Kak Marmar tadi bertanya apa yang belum dijawab tadi sama Bang Billy aku udah gak bertanya lagi sama Bang Billy aku sama Bang Billy itu hanya sharing gak ada yang gak ditanya sama Bang Billy udah aku tadi hanya mau menjawab pertanyaan Pak Tras yang mengenai sebelum aku dan setelah aku ya kan tidak ada yang dibentuk ya ya nah aku baca aja ya dari tulisan Ibnu Esra pada Yesayah 4310 aku gak mau narasi liar soalnya ya dia bilang gini sebelumku dan setelahku menurut sebagian orang sebelum saya berarti sebelum turunnya Wahyu di Sinai dan setelah saya berarti setelah turunnya Wahyu tetapi sama sekali tidak perlu menyimpang dari arti harafiah kata-kata itu tidak ada Tuhan yang ada sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang ada yang akan ada setelah aku karena Tuhan adalah yang awal dan yang akhir ungkapannya terbentuk dari Nusera Nusar ya disini diterapkan pada kata Tuhan untuk menyiratkan bahwa Tuhan selain dia hanya dapat dibentuk Tuhan selain dia hanya dapat dibentuk oleh manusia orang-orang yang berpikiran pendek mengira bahwa ungkapan yang digunakan untuk menyebut sang pencipta terlontar dari mulut Nabi namun hal ini sama sekali tidak terjadi kritiku seperti itu tidak memahami arti sebenarnya dari ayat tersebut kata ini diulangi seolah-olah mengatakan aku tidak berubah seperti yang dilakukan penghuni surga dalam hal pusatnya atau seperti yang dilakukan benda-benda duniawi dalam hal substansi dan bentuk oleh karena itu saya dapat membantu kapan saja jadi kalau aku bilang ya Pak Teras untuk memahami ayat ini aku dari menarasinya Ibnu Ezra ini adalah begini menceritakan sebelum aku dan sesudah aku itu tidak ada Allah dibentuk dan kata sebelum dan sesudah ini mau menceritakan alfa dan omega lalu dibentuk ini adalah bahwa aku atau di Tuhan itu dia adalah seperti dia dari awal sampai akhirnya jadi dia tidak pernah berubah makanya waktu Tuhan Yesus ini maaf ya Bang Bil ini terlepas dari Judaisem ya kita sudah tidak berbicara tentang PL lagi ini sudah maju ke perjanjian baru atau Besorah jadi waktu Tuhan bilang Tuhan Yesus bilang akulah dia ya kan akulah yang awal dan yang akhir jadi ini berbicara tentang bahwa Tuhan Yesus itu tidak berubah baik dari dari tanah sampai Besorah dia ya dia ya aku akulah aku gitu loh akulah dia gitu loh eh iya asyar eh iya gitu itu ya berarti kan yang Bang Bili mau nanggapin enggak bentar bentar Bang Bili mau nanggapin enggak itu enggak 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 langsung ya enggak asyidok kamu mau nanya apa naik oke salam selamat siang enggak enggak sebentar aja saya mau bertanya satu aja kepada Bang Bili sebab apa ya ini Bang Bili saya boleh bertanya satu enggak ini ya lanjut oke oke saya mau tanya tentang kitab Kidung Agung yang disitu mengatakan bahwa nubuatan terhadap Muhammad itu kata Mahmadim itu iya iya sebab memang teman-teman kita dari RT6 ini saya rasa terlalu pede di dalam ayat itu sehingga mereka selalu mengatakan bahwa itu adalah nubuatan kepada nabi mereka apa dan itu tolong uraikan kata Mahmadim itu artinya apa gitu Bang Bili silahkan tolong ya Mahmadim itu adalah jamak dan itu bentuknya jamak plural apa namanya feminim feminim jadi Mahmadim itu artinya desire yang diingin-inginkan karena dia jamak yang diingin-inginkan nah akan katanya khemat desire begitu jadi Mahmadim desire desirable yang diingin-inginkan itu tidak ada hubungannya atau nubuatan kepada nabi Muhammad orang-orang Islam yang belajar berani seperti Sueb Morerizki yang lain-lain itu sudah paham kalau itu tidak ada nubuatan tentang nabi Muhammad di dalam seluruh kitab tanah gitu oke Bang ya oke sekalian Bang dan juga dan juga dan ikutnya kalau kalau kata 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 Muhammad itu itu beda lagi dan ikutnya terus dia pakai suruk fafnya suruk bisa jadi bahasanya mu jadi faf ada titiknya di tengah itu bisa dibaca mu gitu bukan tapi kalau kalau mahmadim itu tidak ada u-nya mahmadim oke mungkin teman-teman yang kertian 6 di bawah bisa dengar ya oke Bang Terima kasih ya oke aku kembali lagi ke saya pasal 43 ayat 10 berarti kan itu before me siapa namanya Marmar oh Marmar sudah keluar Billy jadi itu tetap sebelum kan tadi yang di Marmar ngomong bukan di hadapanku tapi before me karena disana ada selesainya ada after me after after me gitu beforenya before sebelum dong namanya ada yang sebelum Tuhan kan kalau mau pakai logika bahasa di teks itu itu gak berpikir secara linear kayak gitu before me berarti kita berpikir bahwa oh berarti sebelum dia ini ada sesuatu nih kan before after itu dia katakan tidak ada tidak ada before tidak ada after artinya dia itulah yang awal yang akhir kata yang awal dan yang akhir itu bermakna bahwa dialah kekekalan itu di dalam kekekalan tidak ada before tidak ada after siapa yang mau menggantikan kekekalan jadi kalau secara bahasa before me after me artinya hanya dialah satu-satunya ala yang dibentuk bukan ala dibentuk kata dibentuk kata dibentuk itu gak apa-apa beda cuman secara teks itu seperti itu before me after me tidak ada ala dibentuk bentar Ros aku turun dulu ya Hos pamit dulu bentar mau pasang mau pasang tegel mau pasang ubin hebat bisa pasang sendiri jadi gini Pak Tras sebelum aku dan sesudah aku tidak ada ala dibentuk jadi berbicara tentang alfa dan omega dan kalimat bentuk disana itu berbicara tentang bahwa aku tuh gak berubah dari dulu sampai hari ini aku tetap sama gitu loh Pak Tras iya gak apa-apa kalau kalau iya dan gak ada yang lain selain aku terus kalau Pak Tras bicara tentang bentuk dan rupa dan gambar di kejadian 1 E26 dan 27 itu bukan berarti Tuhan membentuk dirinya enggak tapi kan tadi aku udah bilang ada tiga jenis Adam Adam Elyon Adam Rishon Adam Adam apa tadi takhton nah Adam takhton jadi Adam Elyon ini ya kan bentuknya Adam Rishon ini Adam Rishon itu dibentuk dari bentuknya Adam Elyon atau Adam Katmon nama Adam Elyon ini kan sama dengan Adam Katmon nah jadi bentuknya Adam Rishon itu dibentuk dari bentuk Adam Elyon atau Adam Katmon gitu loh Pak Tras jadi memang Adam Adam Kalion Adam Katmon itu siapa Adam Elyon itu ya empat huruf itu YHBH Hashem nah sekarang saya tanya Ensof itu ada bentuknya enggak Ensof itu adalah sesuatu hal yang enggak bisa terdefinisikan ya nah karena itu saya bilang Allah itu enggak kelihatan ada The Image The Image itu adalah Adam Katmon jadi Adam kita diciptakan menurut Adam Katmon jadi gini Pak Pak Tras gini ya gini kan Pak Tras bisa enggak menjelaskan rohnya Pak Tras bentuknya gimana enggak bisa enggak bisa tapi tubuhnya Pak Tras bisa enggak Pak Tras jelaskan bisa nah ada kalau aku ya dari yang aku baca-baca selama ini dari khabat jadi Ensof itu adalah sesuatu hal yang tidak dapat terdefinisikan jiwa kita itu enggak bisa didefinisikan tapi tubuh kita bisa didefinisikan nah jadi kita ya aku enggak bisa mendefinisikan rohku atau jiwaku tapi kamu bisa mendefinisikan melalui wujudku nah Adam Katmon ini kan juga sebenarnya bukan sesuatu hal yang gamblang sekali bisa kita narasikan cuman Hashem bisa mewujudkan dirinya gitu loh nah perwujudan ini disebut ya kalau aku melihat dari khabat itu ya dia dikatakan Adam Katmon atau Adam Elyon ya enggak apa-apa gini maaf jadi kalau buat saya ala Ensof itu adalah ala yang tidak kelihatan memang itu adalah dia di dalam apa ada dirinya Ensof gitu jadi ada Adam Katmon yaitu apa wujudnya the image of the invisible God dan itu jelas di dalam Alkitab itu ada gitu bukan berarti sesuatu yang enggak ada kalau kalian enggak setuju enggak apa-apa tetapi itulah yang dikatakan dengan wujud God gitu jadi ada wujud God ada Adam Katmon itu nah Katmonnya itu yang kelihatan itu yang itu itu adalah kita diciptakan menurut gambar dan rupa itu gitu jadi kita diciptakan menurut itu nah Adam Katmon itu pada satu hari mengambil rupa manusia menanggalkan mengosongkan Adam Katmonnya wujudnya itu dan mengambil rupa manusia dan menjadi sama dengan kita Adam Katmon itu bukan roh lho pak yang enggak ada masalah yang ruah itu adalah Adam Rishon itu ruah jiwa bukan ruah tapi jiwa ya sebenarnya jiwa jadi kalau kami itu Dewi Natur ya namanya ya Dewi Natur ya jadi cuma 2 gimana bilangnya kalau kalian kan Teritunggal itu kan 3 esensi apa gimana sih bilangnya tubuh jiwa roh jadi kalau Kristen kan tubuh jiwa dan roh ya kan nah kalau kami itu dua Dewi Natur tubuh dan jiwa makanya dari tadi Bang Billy kan marah bukan roh bukan roh jiwa iya aku memang otaknya dobol banget sebenarnya jadi memang tapi nantilah saya jelaskan apa itu kenapa harus ada imbohan sekarang gue denger loh enggak apa habisin waktu lu gue denger coba-coba apa Ben itu kapan kapan kami bisa bicara hanya yang hanya dua yang baru ini bisa bicara kami gak bisa bicara kalau hubung bicara gak ada isinya jadi kita gak persilah orang yang tepat siapa yang kau tahu siapa yang kau tahu siapa yang kau tahu siapa yang kau tahu oke jadi disini adirion gemut disini konkret atau abstrak konkret disini jadi gue menghadapi narasi orang mulut kamu yang mengatakan ini apa ini deh ini apa coba tunjukin yahudi mana yang mendukung ngomong narasi kamu ayo coba jelas yahudi menolak itu karena mereka tidak percaya tidak percaya sebetulnya ada bangsa adirion ini bukan ngomong iman ini ngomong iman ini ngomong selem dan demo selem dan demut mana itu adirion iman kita ini bukan iman ini linguistik iman saya bukan iman bukan ini 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 mengatakan kalau selem demut fisik iya iya ibrani orang ibrani mana nah ini al-qidav ini berani ini itu kan bukan kajian bahasa pak ini demut kamu cuma hanya menunjukkan demut ini demut betul iya ini kalau demut demut ya demut itu kalau yang siapa orang Yahudi yang mengartikan demut itu adalah fisik mana coba kamu kasih tahu Yahudi yang tidak percaya demut itu konkret kasih tahu ayat ini tadi kan saya sudah tunjukkan kalau kamu ketemu demutnya yang bersanggulan kok yang kok ketemu lihat tadi kan literasi kamu kasih tahu kamu kasih tahu dikejadian orangnya saya bawa ke sini Bung ini ada orang mau ngomong namen Maliki masak orangnya gua bawa itu bisa juga bawa musa orang Yahudi tengulis musa itu lu tahu nggak sistem kita tuh lagi ngomongin tentang masalah kajian linguistik ya kalian itu akan mengklaim diri kalian benar aku juga ngomong benar itu ada ada udah let ada uruf mem itu linguistik semuanya ada tahu ada wow itu wow itunya mengatakan ganti orang ini enggak berlanjut ini karena iya karena telok ukur si Adirion itu bukan Alkitab kitab lain jadi repot jadi dia meminta orang Yahudi iya itu tolak ukurnya kan komentari iya ukurnya kalau komentar di mana komentar di mana satu orang Yahudi satu aja satu satu orang orang Yahudi mana yang menyatakan Salem debut itu fisik mana itu kenapa harus betul ini ini namanya akademisi yang lebih buka ke orang yang lebih ilmi yang begitu tadi saya tunjukkan enggak Sam Sam kamu kan enggak ada modal enggak ada modal enggak dulu dulu sem-nya diriun ya bener-bener panik ini penunjukin literasinya aku kan beli mobil second temple second temple second temple gitu loh ini yang yang ngomong ini orang second temple ini gua ngomong secara adil ya gua belain adik nih eh di satu sisi eh saya pengen ngomong pada waktu di siapa namanya si malikil ngomong satu Timotius pasal 6 ayat 16 itu bentuknya auris Oh perfect ya dengan itu anda lolos ya tetapi pada waktu anda masuk kepada satu Yohanes pasal 1 ayat 18 itu bentuknya perfect gitu lalu kamu harus jelasin tuh kalau bentuk perfect eh eh Yohanes pasal 1 ayat 18 Yohanes 1 ayat 18 ya Oke kayaknya kita sudah jelaskan itu di situ kan not yet bukan never tidak pernah tidak sama sekali Oh bener belum bukan tidak ada jadi kata belum ada bukan tidak pernah sama sekali dan tidak akan pernah tidak akan pernah bentuknya presa seterusnya kontinnya jadi perfectnya disitu nah itu yang saya bilang tadi itu akan masuk ke torah bukan masuk ke temunah nah masalahnya kan aderion nggak ngerti apa itu torah apa itu temunah jadi begini torah itu bentuk maskulin dari temunah yang bentuk feminim ya torah itu berbicara bentuk dan rupa yang spesifik contoh dia cantik atau ganteng dia jelek ya atau cacat Nah itu itu di wilayah torah temunah tidak berbicara spesifik temunah itu itu berbicara garis besarnya bentuk dan gambarnya itu temunah jadi aderion harus ngerti kalau nggak ngerti susah kita diskusinya saya kasih contoh ya di dalam kejadian ayat 39 ayat 6 makanya saya tadi kasih contoh begini makanya dengarkan kalau saya buka ayat saya kasih jelaskan ya jadi di setiap kata torah itu pasti ada penjelasan elok atau tidak elok buruk ya cantik atau tidak cantik itu tuh di setiap kata torah karena kata torah ya secara literal itu membahasakan sesuatu bentuk yang spesifik spesifiknya baik atau tidak baik nah nanti dijelaskan ada bentuknya itu torah berbeda dengan temunah temunah berbicara gambar dan rupa secara keseluruhan tapi tidak berbicara gambar dan rupa yang spesifik itu temunah ya harus tahu nah ini di dalam kejadian 39 kejadian 39 ayat 6 nih ini torah di sini nih nih nah elok parasnya parasnya ini pakai torah elok ini penjelasan ya jadi kalau ada kata torah sudah pasti ada kata elok atau tidak elok ya tidak ada kata eloknya di sini nih contoh di kejadian 41 jadi kata torah itu penjelasan dari rupa dan bentuk itu secara spesifik jelek atau tidak jelek itu tuh kata torah tempat kejadian 41 ayat 18 dan 19 nih bang sebentar beberapa sedikit lagi selesai nih nih lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar tujuh ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya ini torah ini bentuknya bentuk arnya indah lalu fisik lalu di sebentar dulu torah itu fisik kalau di salem demut itu bukan pak nah sekarang permintaan dulu kamu gak ngerti kamu udah terlalu lama ngomong wah sebentar sejarah mulut tadi ini ini bukan bagian kamu kamu gak ngerti saya hanya mengedukasi aja ya sosoknya begini loran bukan sosok apa sih lu jelasin enggak ada 2 tujuh apa yang lu jelasin enggak ada yang lu jelasin mana orang Yahudi mengatakan salem demut itu bentuk fisik dimana orang oh yahudi mana yang begitu juga main dia tapi tunggu sebentar biarin dia selesain torahnya iya oke yang dibahas tentang salem demut kok jadi torah sih pak jadi panjang lebar koto ar iya torah itu ade rio rio dibahas ade rio gini ya dia untuk menunjukkan bahwa kalau demut bukan torah itu fisik yang seperti apa gitu enggak ada masanya gini gini-gini pak yang bisa dilihat mata lu pak ini ini tidak berbicara fisik ini penglihatannya nonton melakukan kajian gini kalo itu kan cuma terlebihan literasi mana yang mendukung argument kalian gitu ini Adirion ini mendukung argumen kalian gitu sebentar dulu sebentar dulu sebentar dulu sebentar dulu papras ini Adirion Adirion ini toar di dalam konteks ayat ini toar tidak berbicara fisik ini perlihatan lawan suara bukan literasi yang kau lawan literasi lu mana yang benar Hai para kali ini Adirion ya bentar nyambung Adirion selesai jadi puter-puter tadi itu mulu kok dibahas iya memang kebanyakan udah udah tahu siapa namanya adek banget kok alik lu jelas itu udah kebanyakan udah tahu tahu bisa komentar bisa komentar bukan adirion memahami toar ya toar itu fisik Oke saya banta begini loh begini toar itu tolong dulu undang Billy yang nolak Yesus tolong dulu undang itu sudah saya sisi yang lebih udah saya sikatnya tadi tadi kan dia ngomongkan itu yang enggak terima mesias tunjuk-unjukkan patokan sebentar namanya Oh dia mau jelasin yang ibrani kamu bukan orang ibrani gimana ya sebentar dulu ya saya jelas lagi ini toar itu kau bisa komentar dulu sebentar dulu sebentar dulu terangkan sebentar buruan-buruan dirion kasih kesempatan orang ngomong adirion ya sedikit lagi setengah menit setengah menit setengah menit setengah menit ya setengah menit jadi toar itu bukan berbicara fisikli Adirion disini penglihatan apakah penglihatan itu fisikli tidak jadi toar itu secara terliteral itu fungsinya untuk menjelaskan bentuk dan rupa yang terlihat itu baik atau tidak baik jelek atau tidak jelek ganteng atau tidak ganteng cantik atau tidak cantik itu fungsi dari kata toar eh sebentar oke sebentar oke aku balik lagi jangan lari ke toar toar gua nggak lari kesono ya no one has seen God at any time at any time itu never bukannya not yet kalau di dalam ESV mengatakan no one has ever seen no one has ever seen ever no one has ever seen udah gitu kolosal pasal 1 ayat 15 itu God itu the invisible the invisible ya udah the invisible yang the invisible bisa visible ya udah gue bantai ya belum 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 Unity sabar kamu kan baru masuk sabar dulu sebentar ini soalnya dengan si Malikil dulu sebentar ya dan Adirion tetapi di aspek itu menurut saya menurut saya si siapa namanya si Malikil salah tetapi di aspek yang satu lagi Selem debut si Ade yang salah gitu loh otomatis gini ya yang dinyatakan oleh Malikil di dalam kejadian pasal 5 ayat 3 itu kan fisik Adam dan anaknya itu kan fisik jadi dipakai Selem debut ya Selem debut itu bisa dipakai untuk fisik mengenai yang di dalam satu kejadian 1 ayat 26 itu bukan fisik yang ada masalah tetapi itu adalah sesuatu yang memang ada bentuknya fisik itu bukan pengertian fisik materi bukan fisik itu bisa jadi kayak malaikat dengan malaikat itu pokoknya ada bentuknya isi visible buat malaikat dan malaikat itu visible gitu nah tapi kalau menurut saya ada ala itu ya invisible invisible unseen udah unseen ya unseen no one has ever seen ya no one has ever seen yang kelihatan apa penampakannya gitu Hai mentar Oke yang lain dulu sebentar aku aku mau jelasin sedikit boleh nggak terangkan dulu ya kasih yang tersandar apa nanya terangkanlah terangkan dia oke dan Samuel ya oke jadi begini pandangan saya adalah kan di dalam kajian secara original teks itu kan memiliki struktural penting untuk kita pahami contoh kalau sudah teks maka masuk kepada definisi setelah definisi baru kita ada konklusinya pada konteks